...untuk melaksanakan searching dari udara dan menginformasikan apa yang dilihat kepada unsur laut. Kemudian unsur laut baik yang di permukaan maupun di bawah air, melaksanakan searching pada daerah yang sudah ditentukan sesuai pembagian wilayah masing-masing. Yang di bawah permukaan kita menggunakan penyelam dan juga menggunakan alat-alat sonar. Dari kegiatan hari ini hingga pukul 19.20 tadi, kita sudah mendapatkan 10 kantong yang berisi serpihan atau potongan dari badan pesawat. 16 bagian atau potongan besar dari pesawat yang rekan-rekan semua atau pemirsa semuanya bisa menyaksikan yang ada di depan kita. 10 kantong jenazah yang berisi bagian dari korban dan 5 potong pakaian. Dan dalam pelaksanaan operasi secara hari ini juga dari KRI Reader, Regal telah berhasil mendeteksi adanya dua binker yang kita yakini itu adalah black box. Kenapa kita meyakini karena hanya ada dua transmit emergency yang kita tangkap pada waktu itu dan sampai saat ini sedang kita laksanakan pencarian. Kita laksanakan dengan penyelaman dan tadi kita menambahkan alat direction finder yang dibawa penyelam untuk masuk supaya lebih akurat. Tentunya dalam operasi hari ini bisa kita laksanakan berkat sebuah koordinasi, kerjasama, dan dukungan yang luar biasa Dari TNI, Polri, Potensi Isar, APLP, dan seluruh stakeholder yang ada. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas semangat itu dan kebersamaan tersebut. Ada pun rencana kita besok, kita masih melaksanakan operasi di daerah yang sama dengan metode permukaan laut dan di bawah permukaan. Dengan sedikit melebarkan area pencarian dan menambahkan ke daerah pesisir karena harus dari laut menuju ke arah pesisir. Untuk di bawah permukaan mungkin kita, maksud saya bahwa kita besok akan lebih konsentrasi kepada pencarian atau evakuasi terhadap korban. Sekaligus simultan juga dengan bagian-bagian pasawat yang kemungkinan juga ditemukan. Di sisi lain kita juga sekaligus melaksanakan pencarian terhadap Black Spock bersama KNKT. Dan kami mohon doanya, mohon mudah-mudahan misi kita besok bisa berjalan dengan lancar. Cuaca hari ini cukup baik, hanya tadi sekitar jam 18.00 di area hujan lebat namun sekarang sudah reda dan cukup baik oleh informasi yang kami terima. Itu secara sekilas yang bisa saya laporkan. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Selamat malam, saya Johan dari Loitus Pak. Dengan melihat kondisi sampai saat ini Pak, apakah ada kemungkinan dari penumpang yang masih selamat atau sudah dipastikan tidak tertolong lagi Pak? Terima kasih. Kita fokus pada pelaksanaan evakuasi itu sendiri. Dan kita semuanya berdoa mudah-mudahan kita segera bisa menemukan atau apapun yang kita dapatkan dalam operasi pencarian ini. Kita mohon doanya semuanya sehingga untuk pelaksanaan ini berjalan lancar. Selamat malam Pak, saya Jaya dari TVRI. Mau menanyakan terkait dengan titik koordinat secara pastinya Pak. Karena memang kita juga ingin mengetahui titik koordinat dari temuan dari sinyal backbox sendiri apakah memang sudah diketahui oleh Bapak K. Basarnas begitu. Jika diketahui apakah memang berada tepat di sekitar Pulau Jalang dan juga Pulau Laki. Jadi, informasi yang kami terima dari transmit yang diterima KRG Regal, ada dua target yang memancarkan sinyal emergensi. Itu berjarak sekitar 150-200 meter dua obyek itu. Dan itu diakini sebagai black spot. Namun untuk kepastiannya harus kita cari. Dan daerah itu memang ada di daerah lokasi jatuhnya pesawat tersebut. Jadi, tadi siang kita sudah mengirimkan KN Sar Basudewa yang membawa alat-alat dari KNKT dan dari Basarnas untuk membantu mencari black spot tersebut. Yaitu alat yang kita gunakan Direction Finder. Terima kasih. Yang lainnya? Kalau memang tidak ada, satu hal saya... Selamat malam, Pak. Saya Wilde dari Wartawan Getikob. Saya mau menanyakan apakah pencarian akan berlanjut malam ini atau besok, Pak? Bapak operasi SAR berlangsung 24 jam. Dari pelaksanaan operasi SAR secara teknis, bisa dengan pemantauan, bisa bergantian secara shift dilaksanakan. Di belakang kita ini kira-kira 20 menit lagi akan masuk ke kita si rider yang membawa beberapa partikel-partikel yang kita temukan. Artinya kita masih melaksanakan operasi SAR hingga malam ini. Pak, saya Yusuf dari Tempo. Ingin saya tanyakan, Pak, tentang pernyataan dari Panglima tadi tentang potongan-potongan besar dari pesawat yang mungkin bakal diangkat. Nanti itu metodenya, kalau boleh tahu bagaimana ya, Pak? Apakah dipotong-potong menjadi kecil sehingga bisa diangkat atau bagaimana? Dan kalau dari potongan-potongan yang sudah terlihat ini, Apakah kira-kira pesawat ini bisa dikatakan atau diduga meledak atau hancur ketika jatuh ke air? Terima kasih, Pak. Baik. Yang dimaksud potongan-potongan pesawat yang cukup besar, beberapa bagiannya adalah sudah ada di depan kita. Sudah bisa kita ambil. Kalaupun nanti kita mendapatkan potongan atau bagian pesawat yang lebih besar, dan diperlukan alat yang lebih besar, kita akan datangkan alat itu dan sudah kita komunikasikan barang tersebut atau kapal tersebut untuk berapat di lokasi. Kemudian tentang penyebab dan segala macam, tentunya nanti KNKT yang akan menyelidiki setelah semua ini terkumpul dan dipelajari dengan cermat dan tentu itu memerlukan waktu. Saya kira cukup. Terima kasih sekali atas partisipasi dari seluruh potensi SAR, teman-teman Terry Pori, dan juga para tekan-tekan mas media yang hadir. Saya hanya mengimbau dalam kesempatan ini, karena jumlah yang begitu banyak yang ada di JICT ini, untuk jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan demi kesehatan kita semuanya. Demikian kami mohon doa rustunya kepada seluruh masyarakat. Semoga operasi sehari ini bisa berjalan dan terlaksana dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya katakan bahwa operasi tetap berlangsung, baru saja masuk si rider dari Basarnas membawa bagian-bagian dari pesawat atau nanti kita lihat apa sedalam penjelasan dari SMC. Terima kasih. Terima kasih.